Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana indaka antal alimul hakim Pemirsa saudaraku dimanapun berada Alhamdulillah kita diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan Penuh rahmat, penuh pengampunan Cuci-cuci dosa kita Memanin pahala-pahala Allah subhanahu wa ta'ala Yang tak kalah penting adalah pahala laylatul qadar Ini spesial kepada umat nabi Muhammad s.a.w Pada suatu saat ada sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah s.a.w Sekaligus kagum kepada Bani Israel yang umurnya panjang Pagi, siang, sore beribadah kepada Allah Malam hari sujud kepada Allah Kalau dihitung-hitung dengan mereka Tentu umur umat nabi Muhammad tak seberapa Umur umat nabi Muhammad antara 60-70 Umur umat nabi Muhammad antara 60-70 tahun Maka nabi Muhammad 63 tahun Jadi kalau sampai di dunia umur 70 tahun Masih aktif di masyarakat 80 tahun Masih bisa aktif di masyarakat Masya Allah itu bonus Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan waktu dan ruang Lebih banyak Untuk mengabdi bermanfaat kepada orang lain Tapi berkenan dengan ibadah Kita tidak perlu kecewa Tidak perlu kita merasa sedih Oleh karena itu Rasulullah s.a.w menjawabnya Jawabnya bahwa umat nabi Muhammad ini Meskipun umurnya lebih pendek Daripada umat-umat terdahulu Tapi punya barokah Yaitu Laylatul Qadar Ziyadatul Khair Tambahnya kebaikan Dimana Laylatul Qadar itu Satu malam Setengah malam Separuh malam Sepertiga malam Seperempat malam Itu lebih baik daripada Seribu bulan Bukan sama Apa itu Laylatul Qadar? Malam Qadar Makna Qadar itu artinya adalah Malam penentuan Penetapan Kita ditentukan oleh Allah s.w.t Pada malam itu Kedepannya lebih baik Kedepannya lebih Mendekatkan diri kepada Allah Untuk mendapatkan itu Qadar itu artinya adalah Kemuliaan Karena di malam itu adalah Malam yang paling mulia Dibanding dengan malam-malam yang lain Qadar itu artinya sempit Kenapa? Karena malaikat turun ke bumi semua itu Pada malam hari Oleh karena itu Laylatul Qadar Bisa dari tiga makna Malam Penentuan Dari nasib kita Malam Pada saat itu malam yang mulia Malam-malam itu sempit Karena Malaikat-malaikat turun ke langit bumi Turun ke bumi Disebukan Ada kedamaian Malaikat turun semuanya Itulah ilatul Qadar Oleh karena itu Malam ini Jangan sampai kita sia-siakan Biasanya Turun pada malam-malam ganjil Di sepuluh terakhir 21 23 25 27 29 Kita banyak Terperangkap dengan 21 Atau 23 Sampai 25 Lupa kalau 27 Apalagi 29 Atau ingat lebaran Kita udah gak ingat lagi Untuk mau lelatul Qadar Kita ingat bahwa Di sepuluh terakhir itu Tidak serta-merta Kayak kita kucing-kucingan Cari dua satunya Dua tiga tidak Harusnya kita Tiap malam Itu ibadah Sedari awal Karena kita memperbaiki diri Menyucikan diri Membersihkan diri Ketika kita sudah Suci dan bersih Itu hati kita Rosah-rosah kita diampuni Itu kita siap Untuk menerima yang suci Berupa lelatul Qadar Bukan berarti Di awal gak puasa Di awal gak pernah bangun malam Tiba-tiba hanya Kucing-kucingan Dua satu Enggak bisa juga Jadi memang ada Tahapan-tahapan Untuk kita mendapat lelatul Qadar Hati yang sudah bersih Iman kepada Allah Dan kita memang Benar-benar kembali Kepada Allah Allah akan memberikan Lelatul Qadar Kepada kita Itu yang kita harapkan Sampai di dalam Al-Quran itu Diterangkan Betapa mulia Allah menurutkan Al-Quran pada Lelatul Qadar Berarti kemuliaan yang disebut oleh Allah Kelebihannya di malam itu Malam yang penuh berkah itu Lelatul Qadar Maka jangan sia-siakan di Ramadan ini Ayo saya dari awal Terus dari awal Terus Baikin 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 Tambah kencang Tambah bagus Tambah bagus Jangan ikut Mesin yang tambah lama Itu Panas Tambah tambah lempam Tidak Harusnya kita tambah bagus Itu sebenarnya Fluktuasi Artinya bagaimana grip Dalam kehidupan kita ini Harus tambah naik Grip kita Jangan tambah turun Kalau hari ini Kita tidak lebih daripada yang kemarin Kita rugi Kalau ternyata hari esok Tidak lebih daripada hari ini Wah kita bangkrut Jadi kita memang Sepuluh hari pertama Sepuluh hari kedua Sepuluh hari terakhir Harus tambah baik Tambah baik Nanti kalau kita mau tahu Apa tanda-tandanya Ada tanda-tanda alam Ada tanda-tanda pada diri kita Tanda-tanda alam Kalau kita mendapatkan Yalah tul kodar Pada saat itu Angin pun tak berhembus Pada malam itu Juga Cuaca cerah Pada malam hari itu Semua terasakan tenang Salam semua Di pagi hari Cuaca cerah Angin pun juga Tak berhembus Kencang Dan terasa Sekarang-sekarang kita Sudah baru selesai Melaksanakan pesta Itu tanda-tanda alam Untuk melihat Apakah turunnya Lailah tul kodar Pada diri kita Apakah kita mendapatkan Atau tidak Kalau ternyata Setelah bulan Ramadan Kehidupan kita Keagamaan kita Drastis 180 derajat Lebih baik Daripada yang sebelum Ramadan Bertanda kita Sudah menerima Lailah tul kodar Mudah-mudahan Kita semua mendapat Lailah tul kodar Mudah-mudahan Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beri rizonya Dan dilindungi Segala aktivitas Kehidupan kita Dan telah Mendapat surganya Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahul muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh